Terima kasih saudara kembali bersama saya Manisa Putri dan juga darah sumber kita Ibu Arina Atiyala yaitu selaku dosen Institut Agama Islam Pemalang atau ISIP. Oke kita kembali ya Bu ya. Bu kita berbicara perundungan begitu Bu, Ibu selaku dosen begitu Bu. Bagaimana Bu menanggapi ataupun melihat hal ini? Oke, jadi bullying ini semakin tahun ya, dari yang tahun 2023 itu semakin meningkat ya. Kenapa Bu? Karena itu tadi ya, exposure dari social media, kemudian kontrol orang tua dari sekolah dan lingkungan sekitar gitu. Jadi kita para dosen psikologi terutama di Institut Agama Islam Pemalang ini sedang gencar-gencarnya dalam melakukan sosialisasi anti-bullying dan juga sekolah ramah anak ataupun pesantren ramah anak. Jadi kemarin awal bulan, awal bulan Januari itu kita mengadakan seminar pendidikan. Seminar pendidikan anti-bullying itu. Bagaimana dari stakeholder yang ada di sekolah itu sama-sama kita kompak melawan bullying itu. Sehingga anak merasa nyaman, datang ke sekolah, setiap bangun pagi mereka ceria untuk, aku mau ketemu sama teman-teman ya, jadi para BK. Artinya sudah ada dampaknya begitu ya Bu. Para BK kami undang, kami undang untuk adanya program ini, seperti itu. Dan selain itu juga, kami juga aktif untuk berkolaborasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia, mengadakan sosialisasi atau pelayanan psikologi. Itu per apa Bu? Itu per masing-masing. Setiap kota ada, di Pekalongan, di Pemalang, kita juga gencar untuk sosialisasi itu. Bu, saya boleh agak sedikit keluar tapi nggak? Oke, boleh. Bu, ini kan dulunya ISIP itu kalau nggak salah sekolah tinggi ilmu terbiah gitu ya Bu. Sekarang berubah menjadi ISIP begitu. Ini apakah ada perbedaan atau hanya berubah nama begitu? Iya, karena sudah 20 tahun lebih kita memakai baju sekolah tinggi ilmu terbiah Pemalang. Jadi insya Allah ini adalah saat yang tempat untuk naik tingkat ya, bisa dibilang menjadi institut agama Islam Pemalang. Naik tingkat pun itu juga melalui beberapa tahap dan proses ya, dari program studi yang masih lima, menjadi upgrade menjadi tujuh. Kalau untuk pendaftaran barunya apakah sudah ada Bu? Sudah, sudah, sudah ada. Kita sudah buka, sepanjang tahun kita buka insya Allah. Dan karena ini ada program studi yang baru ya, jadi kita ada tiga fakultas. Yang pertama tarbiah atau pendidikan, ada lima program di dalamnya. Ada PAI, kemudian manajemen pendidikan Islam, ada pendidikan Bahasa Arab, pendidikan Anak Usia Dini, dan pendidikan Guru Madersa Ibn Tidakiyah. Itu baru satu fakultas. Oh, di satu fakultas. Apa ada berapa fakultas Bu? Fakultasnya ada tiga. Ada tiga tadi. Yang kedua fakultasnya adalah psikologi. Psikologi dan yang ketiga adalah hukum ekonomi syariah Islam. Hukum ekonomi syariah. Itu kita ada tiga fakultas itu. Oke. Dan pembukaannya masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih, jadi masih bisa daftarnya. Mereka Ibu kita kembali ke bullying lagi nih. Nah, untuk isip sendiri Bu, bagaimana nih Bu? Tipsnya untuk mencegah terjadinya bullying begitu, terjadi di dalam ataupun di luar begitu Bu? Oke. Ketika di dalam ya, ketika di dalam sekolah, ya itu tadi yang sempat saya sampaikan. Anak-anak dibekali dengan itu tadi ya, serasa cinta, kasih sayang, dan juga memiliki resiliensi. Resiliensi adalah ketahanan. Dari masing-masing ya? Dari, dari, itu tadi, konflik luar ya. Jadi anak itu harus memiliki ketahanan. Kalau dia dibully, ya fight back gitu. Kalau anak udah mulai di body shaming, kenapa? This is me, aku cinta diriku gitu. Self-esteemnya dinaikkan gitu. Tapi apakah bisa secepat itu begitu Bu, mereka merubah diri mereka begitu Bu? Ya, memang perlu proses, terutama orang tua. Sangat perat penting. Orang tua dan sekolah, itu peran yang sangat penting. Di samping, masing-masing anak juga memiliki daya juang masing-masing. Masing-masing ya. Tapi peranan yang paling penting adalah sekolah dan orang tua. Bagaimana agar di kampus ini tidak ada punya yang lagi begitu Bu? Iya, kalau di kampus itu tadi kami sangat gencar ya dalam mengadakan sosialisasi. Kalau di internal kami, alhamdulillah kami ada lab psikologi yang mana counseling center. Counseling center di mana mahasiswa bisa secara terbuka. Itu free juga, fasilitas dari kampus yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Jadi kalau memang merasa ada indikasi bullying, bisa langsung menghubungi para counselor. Salah satunya saya. Begitu, insya Allah yang menghandle juga psikolog, counselor yang sudah berkompetensi. Apakah ada mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu begitu Bu? Itu bagaimana Bu? Apakah? Biasanya akan kita tanyakan. Artinya dari ibu pendekatan langsung ke siswa? Iya, secara personal akan saya tanya. Kalau gak nyaman, silahkan bisa pilih counselor yang lain. Jadi makanya kenapa kita tidak hanya satu. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau Bu di kampus sendiri, Bu paling banyak itu tindakan bullying yang terjadi itu yang seperti apa Bu? Lebih ke ini ya, perbedaan pandangan. Biasanya karena dari organisasi ini, ini dan ini gitu. Jadi mereka kadang saling verbal, secara verbal gitu. Tapi tidak pernah sampai? Gak sampai fisik, Alhamdulillah gak pernah sampai fisik gitu. Kalau sampai terjadi tindakan yang seperti fisik itu seperti apa Bu? Kalau sampai fisik ya otomatis kita akan mediasi dari kedua ini ya. Pelaku ataupun korban. Dan kita akan mendeteksi apakah adanya kerugian. Kerugian fisik maupun psikis ya dari korban. Si korban ya. Dari si korban. Kalaupun pelaku kita harus itu tadi pendekatan. Kenapa kamu melakukan ini? Kira-kira apa? Dan diberikan counseling session, diberikan psikoterapi biasanya. Di dua-duanya ya berarti si korban mau buat pelaku begitu ya? Betul. Kalau peran orang tua sendiri Bu, apa saja sih sebenarnya perlu dilakukan begitu? Secara detailnya mungkin Bu, agar anaknya mungkin tidak menjadi korban bullying ataupun menjadi anaknya yang menjadi pelaku bullying begitu? Terutama orang tua sebenarnya harus melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan pasangannya. Apakah orang tua ini di rumah harmonis? Kalau anak melihat orang tuanya sering berantem sampai memukul, KDRT. Itu terjadinya pembulian di luar itu tinggi. Karena dia merasa, oh it's okay untuk mukulin orang. Artinya dia cenderung menjadi pelaku begitu? Iya, betul. Kalau yang jadi korban itu berarti yang orang tua dengan tipikal seperti apa Bu? Justru kalau masing-masing ya, mungkin ada yang memang tidak open dengan anak ya. Atau mungkin yang memang sudah demokratis tapi anak memiliki karakteristik atau kepribadian. Dari personal anaknya sendiri. Iya, personal anaknya. Mungkin ngerasa introvert ya. Ya, begitu. Ada kesulitan enggak Bu menangani hal-hal seperti itu biasanya? Paling sulit di bagian mana Bu? Paling sulit itu ketika si pelaku, terutama orang tua pelaku. Orang tua pelaku? Itu merasa benar. Padahal sebenarnya salah. Salah? Iya. Oke, itu bagaimana Bu? Nanti boleh dijelasin ya Bu di segmen selanjutnya? Kita penasaran nih. Oke, jangan kemana-mana saudara. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.